Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membagikan sebuah tutorial cara menghilangkan background foto atau kita mau mengganti background dengan gambar yang lain Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke tutorialnya Oke teman-teman, disini saya menggunakan aplikasi Pixie Pro untuk menghilangkan backgroundnya Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya Download dulu di Play Store Tapi bagi yang sudah punya, tinggal buka aja aplikasinya Nah setelah dibuka aplikasinya seperti ini, kita klik aja Get a Picture Lalu kita pilih foto yang sudah disiapkan Nah biasanya saya kalau mengedit itu sudah saya siapkan di folder mentahan teman-teman Nah disini ada banyak mentahan bahan editan teman-teman yang saya sudah persiapkan Disini ada banyak foto-foto bahan editan yang siap untuk di edit Kita tinggal pilih Saya akan pilih salah satunya teman-teman Dan saya akan memilih yang ini teman-teman Nah setelah fotonya sudah terpilih, lalu kita klik Adjust Lalu kita gulir ke bawah Dan klik Pan Mask Garing Selection Jika muncul seperti ini, klik aja OK Kemudian kita warnai background foto ini dengan warna hijau Dengan klik yang ini Disini ada banyak pilihan canvas, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil Dan saya mau pilih yang ini Oke langsung aja warnai background foto ini dengan warna hijau Kita lakukan serapih mungkin ya teman-teman Supaya rapih, kita perbesar aja gambarnya teman-teman Tidak usah terburu-buru teman-teman Kita santai aja supaya hasilnya lebih rapih Supaya cepat kita ambil dari garis tepi gambarnya dulu teman-teman Oke setelah selesai dan udah rapih seperti ini Lalu kita klik Tanda Panah Di pojok kanan atas yang berwarna hijau Kemudian gulir ke bawah Lalu pilih Made Transparent Lalu klik Checklist Nah terlihat kan teman-teman Sekarang backgroundnya hilang dan tergantikan dengan background transparan Lalu kita export aja ke galeri Untuk menyimpannya Kemudian kita pilih folder Pixie Pro Nah gambarnya sudah tersimpan ke galeri Dengan background transparan Kalau kita mau mengganti dengan background yang lain Kita tinggal pilih aja gambarnya yang sudah kita siapkan Pilih Get A Factor Lalu kita pilih Foto yang sudah disiapkan Yang ada di galeri Dan saya mau coba pilih yang ini Dan saya pilih yang Face aja Lalu pilih Efek Lalu kita cari gambar yang tadi Yang backgroundnya transparan Kemudian kita geser-geser aja dan perbesar Supaya ukurannya pas Dengan gambar di backgroundnya Kita atur aja Menurut selera masing-masing Oke sekernya pas Kita klik aja checklist Saya pilih No Untuk perhatian jauh gambarnya Kalau seandainya Sudah pas dan bagus Lalu saya export ke galeri Saya pilih folder Pixie Pro Oke teman-teman Gambarnya sudah tersimpan ke galeri Nah itulah teman-teman Tutorial yang sudah saya berikan Semoga dapat dipahami Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video